Halo Sobat Gede Kopi, sebelumnya terima kasih sudah mampir ke channel ini. Baru-baru ini, YouTuber asal Filipina, TechBuffPH, tiba-tiba mengunggah video yang diakini sebagai Mi 11 Ultra. Di telisik dari nomor model yang ditampilkan di bagian belakang bodi, yaitu M2102K1G, nomor ini cocok dengan perangkat Xiaomi yang baru saja mendapat sertifikasi BIS India dan AEC Eropa. Selain itu, YouTuber ini juga menyebut Mi 11 Ultra akan datang dengan layar OLED 6,8 inci, resolusi WQHD+, dan reverse rate 120Hz. Kamera depannya berbentuk punch hole di sisi kiri atas dengan resolusi 20MP. Mi 11 Ultra ini diakini hadir dengan chipset terbaru yaitu Qualcomm Snapdragon 888 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5 dan memori internal UFS 3.1. Baterainya memiliki kapasitas 5000mAh yang diperkuat pengisian kabel cepat 67W, nir kabel cepat 67W, dan nir kabel terbalik 10W. Dalam video yang ditampilkan, YouTuber ini mengklaim bahwa Mi 11 Ultra akan hadir dengan varian warna hitam dan putih. Keduanya memiliki modul kamera yang sangat besar dengan cakupan hingga sepertiga ponsel, seperti seri Poco. Modul kamera Mi 11 Ultra ini menampung 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP, lensa wide angle 48MP, dan lensa telephoto periscope 48MP. Modul kamera belakang juga menampilkan adanya layar sekunder kecil di samping lensa, belum diketahui apa fungsi layar tersebut, namun kemungkinan kuat layar ini digunakan untuk mengambil foto dengan kamera depan. Tipster terpercaya Xiaomi juga mengonfirmasi bahwa kode perangkat flagship selanjutnya akan disebut dengan nama Star, dan memiliki nomor modal yang diakhiri dengan K1. Itu artinya K1G. Kemungkinan adalah varian global dari nama kode Star atau Mi 11 Ultra. Seperti dikedahui, Xiaomi baru saja mengumumkan Mi 11 untuk pasar global. Smartphone ini ditopang Snapdragon 888, panel AMOLED 10bit 6.81 inci dengan resolusi QSD+, pada kecepatan 120Hz. Varian memori yang tersedia untuk global adalah 8GB per 128GB dan 8GB per 256GB. Dan Xiaomi juga merinci monitor detak jantung bawaan yang dirumorkan menjadi pemindai sidik jari. Kamera utamanya adalah 108MP, sedangkan lensa 13MP sekunder melakukan bidikan ultrawide, lalu 5MP yang didedikasikan untuk fotografi makro. Sementara bagian depan memiliki kamera 20MP. Seluruh sistem didanagai oleh baterai 4600mAh, yang dapat diisi daya secara nirkabel menggunakan pengisian daya 50W yang kompatibel, atau 55W menggunakan kabel. Harga yang ditetapkan untuk varian konfigurasi dasar adalah 749€ atau sekitar 12,6 juta. Sedangkan model 256GB yang lebih besar akan membuat sobat merogoh kocek lebih dalam, yakni 799€ atau sekitar 13,5 juta. Oke sop, segitu aja info yang bisa admin share. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Saya admin Gede Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. See you!